Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama aku Shelly dan sebelum kita mulai video ini aku mau nanya kepada teman-teman semua siapa disini yang punya bulu matanya pendek sama seperti aku Nah jadi guys saking pendeknya bulu mata aku ini kalau mau pakai maskara dijepit lentiknya itu bener-bener beda ya sama orang yang aslinya bulu matanya lentik jadi lebih bagus tuh kalau bulu matanya lentik asli kan Nah jadi salah satu alternatifnya aku itu melakukan alis extension namun saat alis extensionnya udah copot bulu mata asli aku itu rontok parah dan mengakibatkan bulu mataku itu bolong-bolong jadi kayak botak dan itu bikin aku stress banget ya akhirnya aku cari tahu aku bisa melakukan apa supaya menyelamatkan bulu mataku ini dan aku menemukan serum dari Beauty Lab dimana Beauty Lab Eyeless Serum ini bagus banget ya guys klaimnya itu bisa memanjangkan bulu mata 2-10 mm dalam waktu dua minggu Nah kemudian kenapa aku bisa memilih Beauty Lab ini karena ya biasa lah ya guys anak Shopee jadi aku lagi nge-scroll di Shopee aku cari-cari nih serum apa yang bagus itu buat bulu mata dan ternyata aku nemuin bahwa Beauty Lab ini adalah nomor 1 Grand Eyeless Serum yang terlaris di Shopee dimana sudah mendapatkan 10.000 plus plus testimonial yang positif serta banyak artis dan juga selebgram yang udah berhasil menjangin bulu matanya berkat serum ini selain itu kalian tahu nggak sih tapi ternyata Beauty Lab ini adalah nomor satu pionir di Indonesia yang merupakan Eyeless Serum yang anti-oils dimana kalau anti-oils ini terbukti secara ini ya bisa membanjangkan bulu mata kita kalian beli Beauty Lab Eyeless dan Brow Serum ini jadi kalian tuh bakal dapetin satu Eyeless Serum yang isinya adalah 4 mililiter nah selain itu kalian juga bakal dapetin satu Eyeless Tracker dalam Beauty Lab ini mengandung kandungan utama yaitu adalah biotin dan peptide dimana menurut dokter Joshua kandungan biotin dan peptide ini sudah terbukti secara ilmiah bisa memanjangkan bulu mata dan kalau kalian mau tahu ada versi mahalnya dari si Beauty Lab ini yaitu adalah merek Levisles kalian bisa cek di Amazon itu merupakan Eyeless Serum yang best seller di Amazon tapi harganya sih lumayan ya guys nah Levisles ini juga mengandung kandungan utama biotin dan peptide tapi kalau kalian mau cari dupe nya kalian bisa coba si Beauty Lab ini dimana kandungannya juga sama ya mengandung kandungan utama biotin dan peptide dan itu dalam Beauty Lab ini juga mengandung panas ginseng ekstrak kemudian juga ada Swetia japonica ekstrak dan hyaluronic acid kandungan-kandungan utama yang tadi aku sebutkan itu bermanfaat untuk menutrisi bulu mata kita memperkuat akar bulu mata mendukung proses pertumbuhan bulu mata kemudian memperancar peredaran darah pada bulu mata Nah untuk cara pakainya gimana gampang banget yang pertama disini kan kalian dapat satu Eyelice Tracker nah Eyelice Tracker ini tuh gunanya apa gunanya itu untuk mengukur bulu mata kita sebelum kita memulai treatment ini ya Jadi sebelum kita pakai serum kita ukur dulu disini aku udah ukur dan disini bulu mata aku beforenya kira-kira itu 5 ml nah kemudian kalian bisa apply di alis kalian dan juga di bulu mata kalian jadi sedekat mungkin dengan bulu mata asli kalian dan setelah 2 minggu ini dia before after aku setelah pemakaian 2 minggu bulu mata aku itu tampak lebih lebat selain itu juga bulu mata aku itu bertambah 2 mm jadi 7 mm lumayan lah ya dan ini bener-bener ngebantu aku aku banget buat ngatasin permasalahan bulu mata pendek aku jadi kalian harus pakai ini secara rutin kalau kalian mau hasilnya lebih maksimal ya dan ada kabar gembira nih buat kalian kalau beauty lab Eyelice & Brow Serum ini sedang promo dari harga Rp149.000 jadi Rp69.000 aja dan kalian bisa pesan disini nah jadi kalau aku itu pakenya sehari itu dua kali ya jadi sehabis aku mandi pagi aku pakai lalu sebelum tidur aku juga pakai nah tapi kalau kalian mau hasilnya lebih maksimal ya harus dirutinin ya pakenya ya ya segitu dulu ya reviewnya semoga info ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi kalian yang sedang mencari Eyelice Serum dan sampai jumpa di review yang berikutnya daaaah